Warga Tegal Alur Kalidros Jakarta Barat memaksimalkan tanaman obat keluarga atau toga untuk merawat tubuh serta menjaga kesehatan. Salah satu toga yang dibudidayakan ialah lidah buaya. Selain digunakan untuk merawat kulit dan tubuh, lidah buaya juga dapat diolah menjadi minuman segar dan menyehatkan. Siapa yang tidak tahu tanaman lidah buaya? Tanaman dengan nama ilmiah aloe vera ini cukup banyak ditemui di wilayah Indonesia. Selain sebagai tanaman hias, lidah buaya juga termasuk tanaman obat keluarga atau toga yang sering digunakan untuk menjaga kesehatan dan merawat tubuh. Seperti yang dilakukan warga RT 02 RW 04 Tegal Alur Kalidros Jakarta Barat. Mereka membudidayakan tanaman lidah buaya di pekarangan rumah maupun di tepi jalan. Lidah buaya dipercaya memiliki khasiat untuk mengobati penyakit panas dalam, buka bakar, dan menyuburkan rambut. Saya selama menjabat RT itu belajar mas, saya belajar membuat tanaman macam-macam tanaman sebenarnya mas, khususnya ya lidah buaya ini supaya agar bermanfaat. Lidah buaya itu kan mengandung herbal, bisa mengobati segala macam penyakit, contohnya ya penyakit dalam, buat rambut, gitu. Dan selain itu juga banyak lagi tanaman toga lainnya, seperti apa, kumis kucing, segala macam banyak lah kalau di RT 02 ini. Tanaman dengan bentuk daun yang tegak dan berduri ini juga dapat diolah menjadi minuman herbal yakni es lidah buaya. Selain menyegarkan, es lidah buaya juga kerap diminum untuk atasi masalah pencernaan. Proses pembuatannya pun cukup mudah. Kita potong, kita kupas, terus kita cuci bersih sampai 2-3 kali. Dicampur sama jeruk mipis dari kebun sendiri juga. Terus, susu daun itu kita masak, dibuatlah jadi es lidah buaya. Kita masak airnya dulu, tunggu sampai airnya mendidih, baru kita masukkan gulanya, kemudian kita masukkan lidah buayanya. Untuk saat ini, hasil produksi es lidah buaya masih dikonsumsi sendiri oleh warga. Namun rencananya, produksi es lidah buaya akan lebih ditingkatkan, sehingga dapat dipasarkan ke masyarakat luas. Tak hanya itu, warga RT 02, RW 04, Tegal Alur juga akan lebih memaksimalkan tanaman obat keluarga lainnya, seperti temulawak, jeruk nipis, daun sirih, dan bunga telang. Sebastia Nimas, CPM TV, Jakarta Terima kasih telah menonton!